Intro Puluhan warga menggelar aksi damai di halaman pabrik Gula 2 Jati 7, Kabupaten Mejolengga. Mereka menuntut penegakan hukum terkait peristiwa 21 November 2019 yang lalu. Aksi damai yang digelar oleh Masyarakat Kemitraan Desa Penyangga Pabrik Gula Jati 7 ini menuntut penegakan hukum serta perihal sengkata lahan pertanian tebu di wilayah pabrik Gula Jati 7. Masa yang membawa berbagai spanduk dan poster difasilitasi aparat kepolisian melakukan audien dengan pihak manajemen PT Pabrik Gula Jati 7 selaku pengelola dengan Masyarakat Kemitraan Desa Penyangga. Sekitar 10 orang perwakilan masa audien di aula perumahan pabrik Gula Jati 7 disaksikan unsur musbika. Untuk mengamankan aksi damai, Polres Mejolengga menerjunkan 47 personil gabungan dengan melibatkan Kodim 0617 Majelengga, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Kedua salah satunya itu kami dari pihak, boleh dikatakan pihak keluarga korban dan minta ke depannya kenyamanan serta keamanan untuk pengharapan lahan yang berada di tanah kemitraan. Kita akan segera menjalani di maulai proses hukum dan juga kerugian fisik dan materi akan segera kita percepat untuk bisa membantu korban-korban yang ada pada kejadian beberapa hari yang berada. Pak, permasalahan antara pabrik Gula dengan FKMIS seperti apa sih? Memang ini yang menjadi PR kami antara pabrik Gula dengan FKMIS. Memang kesepakatan di Makkodim, di Indramayu beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya kemitraan ini sudah menjadi programnya Perko Pindah. Dan tim dari Perko Pindah juga sudah memfasilitasi untuk terkait pukang kemitraan. Dari Majolengka, Jawa Barat, Ed Warspendi, Tribulata TV, Salam Tribulata!